Kauwi, eh Cici Mei, eh ke sana tuh ada Cici yang nari-nari gitu, kayak ikin lah gitu loh. Enggak loh, Cici Mei udah tua, itu Lilisan loh, pemirik dari Roti Romi, aku tuh panggil ya. Eh jangan-jangan, Kauwi, eh Cici Lilisan, sini-sini, Cici, sini-sini. Oh ini, aku boto tiolnya loh. Eh ini aku aku kenalin loh, ini Cici Mei. Tadi Cici Mei bilang Cici Lilisan gila-gila dikit loh, masak nari-lari sendiri. Eh, enggak lah, jangan sembarangan, mana ada bilang, Cici Mei, aku tuh namanya ada gila-gila dikit. Jadi itu bagian dari branding aku, ya kan kok kan. Kan kalau misalnya kita branding itu harus apa adanya, gitu-gitu, kayak nari-nari gitu. Iya, kan kalau misalnya konten personal branding itu bisa nari-nari, bener gak kok, terus bisa edukatif, bener gak kok. Kayak Koko Awi ini membagi inspirasi, membagi wawasan, bisa yang bikin orang gembira. Yang penting yang good vibes dan bikin orang happy, liatnya Cici Mei, ya kan kok kan. Ah mantap nih, cuma loh, buat uang, enggak bisa yang kayak gitu loh. Aduh, Cici Mei, enggak ada hal yang enggak bisa, hanya belum bisa aja, ya kan kok. Iya, 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 betul. Segala sesuatu tuh kalau mau diusahakan, harus pasti nanti bisa. Belajar aja yuk, Cici Mei, aku ajari. Enggak bisa, enggak bisa, enggak bisa. Yuk, yuk, Cici Mei, udah mau tutup nih. Bentar, bentar, lagi buat konten seru nih. Do, 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 do. Do, 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 do.